Hai girls, apa kabar? Ketemu lagi di official youtube channel cewebanget.id Kulit kering emang butuh hidrasi lebih agar lembab dan nggak dehidrasi Sebenarnya, merawat kulit kering nggak melulu harus pakai skincare kok Nyatanya, kita juga bisa memanfaatkan bahan-bahan alami yang ada di sekitar kita Untuk menghidrasi kulit kering Kira-kira, kita bisa memanfaatkan bahan-bahan alami yang ada di sekitar kita Kira-kira, bahan alami apa saja ya? Yuk kita bahas satu persatu, biar bisa irit pengeluaran buat skincare girls Pertama, air mawar Air mawar memang udah terkenal banget sebagai salah satu kunci untuk merawat kulit kering Air mawar mampu menenangkan dan melembabkan kulit sambil menyeimbangkan tingkat pH Jika kulit kita menjadi kering dan gatal, mengoleskan sedikit air mawar akan menenangkan area tersebut Dengan lembut, meminimalisir iritasi dan mampu membuat kulit jadi lebih lembab Kita bisa memasukkan air mawar ke dalam botol semprot dan aplikasikan pada kulit jika dirasa kering ya Lalu, minyak kelapa Minyak kelapa adalah emolien alami dan menjadikannya pendamping yang sempurna untuk kulit kering akibat dehidrasi Minyak alami ini mampu memelihara kulit dan juga melembabkan secara maksimal Melansir dari Great Health, minyak kelapa juga mampu meningkatkan kesehatan kulit secara keseluruhan loh Nggak cuma untuk kulit wajah, minyak kelapa bisa digunakan untuk bagian tubuh lainnya yang dirasa kering dan butuh nutrisi Kita bisa menggunakan minyak kelapa sebelum atau sesudah mandi untuk melembabkan kulit yang kering Kemudian, buah alpukat Alpukat kaya akan asam lemak omega 3 dan juga syarat dengan vitamin esensial Minyak alpukat kental dan bergisi serta mudah terserap ke dalam kulit Nah, hal ini membuat alpukat sebagai pilihan yang tepat untuk merawat kulit kering sebagai pelembab alami Buah ini juga akan membantu mengurangi tanda-tanda penuaan loh Kita bisa membuat masker dari buah alpukat lalu aplikasikan pada wajah kita Selanjutnya, madu Madu adalah bahan alami yang mampu melembabkan kulit Selain melembabkan, madu juga memiliki sifat anti-inflamasi yang membantu menenangkan iritasi dan kemerahan atau peradangan kulit lainnya Ini juga membantu mencerahkan kulit secara efektif dan membuatnya tampak lebih bercahaya Oleskan madu pada area yang dirasa kering dan bersihkan setelah 15 menit Bahan alami yang terakhir adalah pepaya Pepaya dikatakan memiliki manfaat pelembab yang tinggi dan juga mampu mencerahkan kulit Makanan kaya enzim ini dikemas dengan nutrisi yang penting untuk menjaga kulit tetap sehat dan tampak bercahaya Buah warna oranya ini juga dapat membantu menenangkan kulit yang terbakar sinar matahari dan peradangan loh Pepaya juga bisa mengurangi munculnya garis-garis halus dan kerutan Kita bisa membuat masker pepaya dengan mengerok daging buah pepaya dari satu potong dan buang bijinya ya Masukkan ke blender dengan satu cangkir air dan aduk Lalu aplikasikan pepaya ke kulit yang kering Sampai ketemu di video menarik lainnya Terima kasih telah menonton!